In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua baru lagi dengan saya ke asan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang energi mekanik apa sih energi mekanik itu kita akan jelasin di papan tulis ya energi mekanik energi mekanik adalah jumlah dari energi kinetik dengan energi potensial nilai energi mekanik di semua titik atau posisi adalah adalah sama besarnya nah lalu rumusnya bagaimana energi mekanik itu em itu sama dengan ep ditambah ek ini nah nanti ketika ada dua posisi posisi pertama posisi kedua karena em nya sama nanti maka bisa bentuk rumus yang baru lagi em yang pertama sama dengan em yang kedua sama karena ini ya di sepanjang titik itu nilai em nya adalah sama rumahnya ep1 ditambah ek1 sama dengan ep2 ditambah ek2 ini rumusnya nah kalau mau ditambahin lagi ep nya itu rumusnya adalah mgh m1 g kali h1 tambah setengah m kali m1 kali v1 kuadrat sama dengan mgh karena benda kedua m2 g kali h2 ditambah setengah m2 kali v2 wadrat seperti ini ya rumusnya nah contoh soalnya ini kita tuliskan biar lebih paham dengan contoh soal ini yang pertama sebuah bola bermasa 2 kg 2 kg dilepaskan dari ketinggian 50 meter nah peranyaannya berapakah besar energi kinetik ketika sampai tanah ini ya soalnya seperti ini ya jadi yang diketahui hanya masa dan ketinggian yang ditanyakan adalah energi kinetik saat tiba di tanah maka kita gambarkan sketsanya dulu ini ada bola di posisi yang pertama disini kemudian ini tanah nanti bolanya sudah di tanah disini posisi kedua nah ini masanya adalah 5 eh masanya adalah 2 kg hanya adalah 50 meter disini pertanyaannya ekanya berapa ek2 nya begitu lalu kita masukin ke dalam rumusnya ya rumusnya ini untuk menghafalnya epek epek ep1 tambah ek1 sama dengan ep2 tambah ek2 ep1 tambah ek1 sama dengan ep2 ditambah ek2 nah pas pertama kali posisi 1 disini dia punya ketinggian maka mempunyai inersi potensial sebesar mgh m kali g kali h1 ditambah nah disini eknya rumusnya adalah setengah mv2 cuma ketika di atas ini v nya adalah 0 karena dia dilepaskan dilepaskan tanpa kecepatan awal sehingga v nya 0 maka nilainya ini adalah 0 sama dengan ep2 di tanah ini h nya adalah 0 maka ya mgh nya ini nilai juga adalah 0 jadi kita cari aja terus ditambah ek2 ek2 yang kita cari lalu kita masukin m nya m nya 2 kilo kali g nya 10 terus dikali h nya adalah 50 sama dengan ek2 jadi 2 kali 10 20 20 kali 50 adalah 1000 jadi ek2 nya nilainya adalah 1000 joul jadi kita tuliskan ek2 nilainya adalah 1000 joul sebenarnya seperti ini ya kita contoh aplikasi menggunakan energi mekanik yaitu gabungan dari energi potensial dan energi kinetik seperti ini demikian pembahasan kita tentang energi mekanik ini semoga dengan contoh yang kami berikan lebih bisa memahamkan sehingga bisa mengerjakan soal-soal dari sekolah demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati